Puskesmas Rimbajaya Sebulan pelayanan kesehatan di Jalan Trans Wasur ini terganggu buntut dari sengketa tanah. Warga berharap Pemkap dan pemilik tanah duduk bersama mencari solusi agar mereka tidak menjadi korban. Puskesmas Rimbajaya Puskesmas Rimbajaya Jadi sekarang tinggal di mana ini? Tinggal di Bokem. Ini cukup jauh berobat sini ya? Iya, jalan rusak. Jalan rusak juga ya? Ini lagi mengobat apa si babynya ini? Mengu ini. Oh suntik? Suntik imunisasi ya? Masa lakak. Oh vitamin. Ibu, apa harapan Ibu kepada pemerintah untuk puskesmas yang dipalang di sana itu? Harapan saya cepat dibuka karena kita Dekatol dari Bokem ke situ kan Dekatis. Ini jauh ya? Kalau jalan kita sampai biarpun tidak ada kendaraan, kita jalan. Akibat pemalangan, pasokan obat dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas Rimbajaya juga terhambat. Sehingga stok obat semakin menipis. Jika kondisi ini terus berlanjut, Puskesmas akan membeli obat dari luar dengan uang operasional Puskesmas. Memang kalau mau dibilang pelayanan yang efektif, yang bisa kita lakukan sesuai di gedung itu mungkin tidak. Tetapi kami berusaha melayani dengan apa adanya gitu. Yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Lebih dari yang singkat, yang bisa memenuhi kebutuhan pasien. Jadi obat-obatan memang kami sudah ambil dua hari itu, hari Sabtu sama hari Senin. Kami sudah ambil sebagian obat-obatan yang vaksin yang kami perlu-perlu itu kami sudah keluarkan untuk pelayanan di sini. Oh gitu. Mengantisipasi hari Selasa dan itu memang terjadi juga bahwa kami tidak bisa kembali ke sana untuk ambil baron. Ini kapan rencaranya untuk ini, Bumada? Kami, saya sendiri belum tahu bahwa kapan baru penyelesaian. Ibu Kapus, kira-kira kendalanya soal obat-obatan gimana sekarang ini? Kalau obat-obatan ya jelas kami sudah berkurang sekali. Jadi mungkin kami akan usahakan untuk beli pakai dana kami sendiri dari operasional Puskesmas yang ada. Kami akan beli sendiri di apotip untuk pelayanan masyarakat. Tentara terhenti. Terhenti? Ya ini yang sangat kita prihatin ya, karena suplai obat-obatan dan bahan medis habis pakai, kemudian oksigen dan juga vaksin yang semuanya ada di area kantor dinas itu tidak bisa kita distribusikan ke Puskesmas. Karena kantor termasuk gudang parmasi juga itu di palang dan kita tidak boleh, tidak diizinkan untuk mengambil berkas ataupun obat-obatan yang diperlukan oleh Puskesmas. Pemilik tanah menuduh pemerintah belum membayar ganti rugi atas lahan yang saat ini berdiri Puskesmas dan kantor dinas kesehatan Merauke. Pemilik tanah bersedia membuka palang jika pemerintah membayar ganti rugi 15 miliar rupiah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.